Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel Tukang Teso Masih seperti biasa ya Saya akan selalu membagikan kepada kalian Tips yang unik, menarik dan kreatif tentunya Tapi sebelumnya buat kalian yang barangkali belum subscribe ke channel ini Buruan subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya Di video kali ini saya akan kasih ke kalian tips bagaimana cara mendempul kayu ya Seperti ini Disini bahan yang saya gunakan adalah semen putih dan lemfok ya Bahan yang murah Mudah didapat Dan pengerjanya pun sangat mudah ya Oke langsung kita lanjut aja video tutorialnya Oke ini media yang akan saya gunakan ya Dan ini terdapat banyak lubang Nanti akan saya tutup dengan dempol Dan ini semen putih ya yang akan kita gunakan Tapi jangan pakai A plus ya Karena berbeda sekali ya Dan ini lemnya Lemfok Sengaja saya kemas seperti ini Biar mudah penggunaannya Oke kita campur dulu ya Sedikit aja ya Tidak usah banyak-banyak Seperlunya aja Dan kita kasih lem ya ini Kira-kira 1 banding 8 ya Jadi lebih sedikit lah lemnya Setelah ini kita Kasih air ya Sebentar Saya ambil dulu Oke kita tuangkan air ya Secukupnya aja Tidak usah banyak-banyak Setelah itu Kita aduk-aduk Pokoknya sampai rata ya Biar lem sama semen putihnya itu Benar-benar menyatu Oke langsung kita percepat aja ya Videonya Biar enggak terlalu lama Oke disini Aku gunakan scrub ya Untuk Mengoleskan Ya ini udah Bisa kering ya Bisa kita amplas Yang seperti ini Agak kasar sedikit Ya karena memang belum di amplas Disini saya menggunakan Amplas Berapa ini ya 180 ya Jadi Lumayan kasar Tapi enggak apa-apa Nanti finishing kita pakai Amplas yang halus Kita gunakan kayu ini ya Biar waktu pengamplasan bisa flat Usahakan satu arah ya Seperti ini Aku pergi ke sana Biar tapi Aku makan Oke ini udah kita ampas ya dan sudah lumayan halus nanti waktu finishing kita bisa gunakan amplas 500 ya biar lebih halus Oke itu tadi ya sedikit tip dari saya dan buat teman-teman yang sudah menonton video saya saya ucapkan banyak terima kasih semoga bermanfaat buat kalian dan dari saya cukup sekian akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh